Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 17 Dosa dan Pengampunan Yesus berkata kepada para muridnya Hal-hal yang dapat menyebabkan orang berdosa tidak mungkin dapat dihindari Tetapi celakalah orang yang menyebabkan orang lain berdosa Celakalah orang yang membuat salah satu dari anak-anak kecil ini jatuh dalam dosa Lebih baik batu penggilingan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Jadi berhati-hatilah Jika saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jika ia bertobat Ampunilah dia Bahkan jika dalam satu hari ia berdosa kepadamu sebanyak tujuh kali Dan tujuh kali ia kembali kepadamu untuk berkata Aku bertobat Kamu harus mengampuni dia Berapa besar imanmu? Lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Tuhan menjawab Seandainya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Tercabutlah dari tanah dan tertanamlah di laut Maka pohon itu akan taat kepadamu Jadilah hamba yang baik Apakah ada di antara kamu yang berkata kepada hamba yang baru saja selesai membajak di ladang atau menjaga domba Masuklah sekarang dan duduklah untuk makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hambanya Siapkan sesuatu untuk aku makan Lalu bersiaplah untuk melayaniku sementara aku makan dan minum Setelah aku selesai, kamu boleh makan dan minum Apakah ia berterima kasih kepada hambanya karena ia melakukan apa yang ia perintahkan? Seharusnya kamu juga begitu Apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu Katakanlah, kami hanyalah hamba yang tidak berharga Kami hanya melakukan tugas kami Bersyukurlah Ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem Ia melalui perbatasan wilayah Galilea dan Samaria Saat memasuki sebuah desa Ia bertemu dengan sepuluh orang laki-laki yang sakit kusta Mereka berdiri agak jauh karena sakit kustanya Tetapi dengan suara nyaring mereka berteriak Yesus, guru, kasihanilah kami Yesus memandang mereka lalu berkata Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam Sementara mereka pergi untuk menemui para imam Mereka menjadi sembuh Salah satu dari orang kusta itu kembali kepada Yesus Dan memuji Allah dengan suara nyaring ketika ia melihat dirinya sudah sembuh Lalu ia bersujud di kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Yesus berkata kepada orang itu Sepuluh orang telah disembuhkan Dimana sembilan orang yang lain? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing Samaria ini? Kemudian Yesus berkata kepada orang itu Berdirilah dan kamu boleh pergi Keyakinanmu kepada Allah telah menyembuhkanmu Kedatangan kerajaan Allah Beberapa orang farisi bertanya kepada Yesus Kapan kah kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab Kerajaan Allah akan datang tetapi tidak dengan tanda-tanda yang dapat kamu lihat Dan mereka juga tidak dapat berkata Lihat kerajaan Allah ada di sini Atau kerajaan Allah ada di sana Sebab ketahuilah kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya Akan datang waktu dimana kamu ingin sekali melihat satu dari hari-hari kedatangan anak manusia Tetapi kamu tidak akan dapat melihatnya Orang-orang akan berkata kepada kamu Lihat, ia di sana Atau lihat, ia di sini Tetaplah dimana kamu berada Jangan pergi mengejar mereka Saat Yesus datang lagi Kedatangan anak manusia akan tampak seperti kilat yang bercahaya Dan menerangi langit dari satu ujung ke ujung yang lain Tetapi anak manusia harus menderita banyak lebih dahulu Dan ditolak oleh orang-orang pada zamannya Hari-hari kedatangan anak manusia akan seperti hari-hari pada zaman Nuh Orang-orang makan, minum, dan menikah, dan dinikahkan Sampai pada waktunya Nuh masuk ke dalam bahtera Air bah datang dan menghancurkan segalanya Hari-hari kedatangan anak manusia akan sama seperti hari-hari zaman Lot Orang-orang makan, minum, berjual, beli, menanam, dan membangun rumah Tetapi pada hari Lot meninggalkan kota Sodom Api dan belerang jatuh dari langit seperti hujan Dan menghancurkan segalanya Begitulah nanti pada hari ketika anak manusia dinyatakan Pada hari itu jika ada orang yang berada di atap rumah Janganlah ia kembali masuk ke rumah untuk mengambil barang-barangnya Dan jika ada orang yang sedang berada di ladang Janganlah ia kembali ke rumah Ingatlah apa yang terjadi pada istri Lot Orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya Justru akan kehilangan nyawanya Sebaliknya Orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya Aku berkata kepadamu Pada malam itu Bila ada dua orang di satu tempat tidur Di tempat tidur Maka yang satu akan diambil Dan yang lain ditinggal Bila ada dua perempuan yang sedang bekerja Menggiling gandum bersama-sama Yang satu akan diambil Dan yang lain ditinggal Begitu juga dua pekerja yang sedang bekerja di ladang Yang satu diambil Dan yang lain ditinggal Lalu murid-murid Yesus bertanya kepadanya Dimanakah ini akan terjadi Tuhan? Yesus menjawab Dimana ada mayat Disitulah burung pemakan bangkai akan berkerumung Terima kasih telah menonton!